Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Jadi di video hari ini aku bakalan kasih tau kalian Cara memutihkan wajah dengan cepat dan juga alami Selain itu juga untuk bahan-bahan yang harus kalian siapkan ini Cukup 3 bahan aja Dan 3 bahan ini gampang banget untuk ditemuinya Kalian bisa langsung aja dapetin ketiga bahan ini di rumah kalian Dan selain itu juga untuk cara pembuatannya sendiri pun Bener-bener gampang, simple dan juga praktis banget Jadi kan wajib banget untuk cobain ini di rumah Dan selain itu juga di video hari ini aku bakalan praktekin di kulit wajah aku secara langsung Biarkan lebih paham lagi dan juga lebih jelas lagi tentang cara pemakaian dan juga hasilnya Dan untuk masker ini juga sangat aman banget dipakai untuk kalian yang masih remaja maupun anak sekolah Karena untuk bahan-bahannya sendiri pun alami Jadi yang pastinya aman banget digunakan untuk kulit wajah kalian Nah pasti penasaran banget kan apa saja si bahan-bahannya Dan bagaimana sih cara pembuatan serta cara pakaplikasiannya Makanya kalian harus nonton sampai habis dan sampai ada yang di skip ya guys Oke Oh iya guys sebelum aku kasih tau kalian untuk cara pembuatannya Aku bakal tunjukin ke kalian untuk bahan-bahannya terlebih dahulu Dan seperti yang sudah aku bilang tadi Untuk bahan-bahan yang harus kalian siapkan ini cukup 3 bahan aja Nah untuk bahan yang pertama yang harus kalian siapkan adalah pupu kopi Nah untuk pupu kopinya sendiri kalian bisa menggunakan pupu kopi merek apapun Nah untuk kali ini aku bakal menggunakan pupu kopi kapal lapi yang sudah aku masukkan ke dalam template seperti ini Nah kalian bisa menggunakan pupu kopi yang ada di rumah kalian aja Yang terpenting pupu kopinya ini original tanpa ada campuran gulanya Nah untuk pupu kopi kapal lapi ini harganya itu sangat murah meriah banget Aku beli harganya itu cuma Rp4.000 aja Nah untuk pupu kopi ini nanti bakalan kita gunakan sebagai scrub wajah Sehingga sangat membantu kita dalam mengangkat sel-sel kulit mati Sehingga setelah kalian menggunakan pupu kopi ini Wajah kalian tuh akan berasa lebih halus dan juga berasa lebih lembut Selain itu juga pupu kopi ini sangat bagus digunakan untuk mencerahkan kulit kalian Dan lanjut untuk bahan yang kedua yang harus kalian siapkan adalah yogurt Nah untuk yogurtnya sendiri kalian bisa menggunakan merek apapun Nah untuk kali ini aku bakalan menggunakan yogurt dari produknya Cimori Kalian harus memilih yogurt yang original dan tanpa rasa-rasa Nah jika kalian ingin menggunakan yogurt Cimori seperti punya aku ini Itu boleh banget harganya itu sangat murah meriah banget Aku beli harganya itu cuma Rp10.000 aja Dan kalian bisa langsung aja dapetin ini di sualayan seperti di Indomart maupun Alphamart Nah untuk yogurt ini manfaatnya itu banyak banget digunakan untuk kulit kalian Yang pertama itu sangat bagus digunakan untuk mencerahkan dan juga memutihkan kulit Yang kedua dapat digunakan untuk melembabkan dan juga menetrisi kulit Dan untuk yang ketiga ini juga sangat bagus digunakan untuk menghaluskan dan juga melembutkan kulit Yang keempat dapat digunakan untuk melindungi wajah kita dari sinar UV Dan untuk yang kelima ini juga sangat bagus digunakan untuk menghilangkan warna hitam di bawah mata kalian Bener-bener banyak banget kan manfaatnya Dan lanjut untuk bahan yang terakhir yang harus kalian siapkan adalah madu Nah untuk madunya sendiri kalian bisa menggunakan madu merek apapun Nah untuk kali ini aku bakal menggunakan madu TJ Murni Nah ini harganya juga sangat murah meriah Aku beli harganya itu cuma Rp16.000 aja Dan kalian bisa langsung aja dapetin ini di Indomart, di Alphamart ataupun di toko-toko Dekat rumah kalian pun pasti juga udah banyak banget yang jual Nah untuk madu ini juga memiliki banyak sekali manfaat untuk kulit kalian Nah yang pertama itu sangat bagus digunakan untuk mencerahkan kulit Yang kedua dapat digunakan untuk melebapkan dan juga menutrisi kulit wajah Dan untuk yang ketiga ini juga sangat bagus digunakan untuk mengenyalkan dan juga menghaluskan kulit Nah jadi perpaduan antara ketiga bahan ini yaitu bubuk kopi, yoghurt dan juga madu ini Hasilannya sangat bagus digunakan untuk mencerahkan dan juga memutihkan kulit Dan lanjut untuk alatnya yang harus kalian siapkan adalah wadah dan juga sendok Yang nantinya bakal kita gunakan untuk meracik maskarnya Nah oke untuk selanjutnya langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian Untuk cara pembuatannya Nah untuk cara pembuatannya sendiri pun benar-benar gampang, simple dan juga praktis banget Jadi untuk yang pertama kita masukkan terlebih dahulu untuk bubuk kopinya Nah untuk bubuk kopinya ini 1 sendok teh aja Nah ini dia Nah untuk bahan yang selanjutnya yang harus kalian masukkan adalah yoghurt Nah untuk yoghurtnya ini juga sama takarannya itu 1 sendok teh aja Oke Nah jika sudah kemudian tinggal kita masukkan aja untuk madu Nah untuk madunya ini juga sama 1 sendok teh aja Jadi semua bahannya itu takarannya cukup 1 sendok teh aja Oke nah jika sudah kemudian tinggal kita aduk-aduk aja Hingga ketiga bahan ini tercampur rata Sampai membentuk seperti pasta Nah jika ketiga bahannya ini sudah tercampur rata Nanti hasilnya itu bakalan jadi seperti ini Akan membentuk seperti pasta Nah jika sudah seperti ini Kemudian tinggal kita aplikasikan aja merata ke seluruh kulit wajah kita Tetapi sebelum kalian mengaplikasikan masker ini di kulit wajah Kalian harus memastikan kalau wajah kalian itu harus benar-benar bersih terlebih dahulu Jadi sebelumnya kalian harus ngebersihin wajah kalian dengan menggunakan milk laser Ataupun misal water Kemudian mencuci muka kalian menggunakan facial foam Baru kalian menggunakan masker ini Dan berhubung sekarang ini wajah aku itu udah bersih Dan aku gak pake skincare apapun Jadi langsung aja aku bakalan aplikasikan masker ini di kulit wajah Oke langsung aja aku bakalan aplikasikan Dan untuk kali ini aku bakalan mengaplikasikannya itu pake tangan aku aja biar lebih gampang Tetapi jika kalian ingin pake kuas masker juga boleh Tetapi aku saran untuk kalian Untuk kalian yang ingin mengaplikasikannya pake tangan kayak aku ini Kalian harus mencuci tangan kalian terlebih dahulu Agar bakteri dan juga kuman yang ada di tangan kalian itu Tidak berpindah menempel di kulit wajah Sehingga tidak menimbulkan jerawat yang baru Nah ini saat pertama kali diaplikasikan di kulit wajah Itu gak ada sensasi dinginnya gitu Bener-bener enak banget Dan untuk masker ini juga cocok digunakan untuk semua jenis kulit Termasuk untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang berjerawat Dan juga sensitif seperti aku Nah jadi ini dia Aku udah selesai mengaplikasikan masker kopi, yogurt dan juga mandunya di seluruh kulit wajah aku Nah jika sudah merata seperti ini Kemudian tinggal kita diamkan aja kurang lebih sekitar 15-20 menitan gitu Atau kita tunggu hingga masker ini tuh kering Dan langsung aja aku bakalan skip video ini dulu biar gak kelamaan ya guys Stay tune Nah jadi ini dia masker aku tuh udah kering Dan sekarang ini masker aku juga udah aku bilas Dan langsung aja aku bakalan sedikit review Jadi setelah selesai aku menggunakan masker perpaduan antara pupuk kopi, yogurt dan juga mandu ini Yang paling aku rasakan sekarang ini wajah aku tuh langsung terlihat lebih cerah satu tingkat daripada sebelumnya Jadi yang semulanya kulit wajah aku tuh terlihat lebih kusam dan juga gelap Sekarang ini wajah aku tuh terlihat lebih cerah dan juga terlihat lebih putih Dan selain itu juga tekstur kulit wajah aku yang semulanya itu kasar Sekarang itu berasa lebih lembut, lebih halus Dan yang dulunya itu kering, sekarang itu juga berasa lebih lembab banget Bener-bener bagus banget hasilnya Dan untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang kering Itu pas banget memakai masker ini Karena untuk yogurt dan juga madu Itu sangat bagus digunakan untuk melembabkan serta menutrisi kulit kalian Dan untuk kalian yang memiliki jenis kulit yang berjerawat ataupun sensitif Kalian juga boleh banget untuk menggunakan masker ini Karena untuk kulit wajah aku itu juga cenderung sensitif Dan Alhamdulillah selama aku memakai masker ini Aku tidak merasakan hal-hal yang aneh-aneh di glut wajah aku Seperti timbulnya jerawat, perutusan, iritasi maupun kemerahan Bener-bener enak dan juga nyaman banget untuk dipakainya Nah dan untuk kalian yang masih remaja maupun anak sekolah Kalian juga bisa pakai masker ini Karena untuk masker ini terbua dari bahan-bahan yang alami Jadi yang pastinya aman banget digunakan untuk kulit kalian Dan karena masker ini terbua dari bahan-bahan yang alami Jadi masker ini tidak bisa memberikan hasil yang instant Kalian harus rutin dan juga telaten dalam menggunakannya Dalam satu minggu kalian bisa menggunakan masker ini 2-3 kali Apalagi yang paling aku suka dari masker ini Itu saat diaplikasikan di kulit wajah Itu bener-bener adem banget Dan saat untuk mencuci muka atau saat membilasnya Itu kalian bisa langsung aja sekalian men-scrub Sehingga sangat membantu wajah kalian Dalam mengangkat sel-sel kulit mati Sehingga wajah kalian akan berasa lebih halus Berasa lebih lembut dan juga terlihat lebih cerah Nah jadi selesai video ke hari ini Semoga video kalian bisa bermanfaat Dan juga bisa berguna untuk kalian semua Dan jangan lupa dengan video ini Jangan lupa like dan buka mereka save Dan selanjutnya bisa langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian Yang sebanyak-banyaknya Dan jangan lupa juga subscribe ke channel aku ini ya guys Itu ke video selanjutnya Take care for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax